Pemirsa 4 bis rombongan jemaah haji asal-asahan Sumatera Utara yang akan kembali ke daerah terlibat kecelakaan beruntun di jalan lintas Sumatera pada Jumat siang. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini, jumlah penumpang bis haji yang mengalami trauma dan syok dievakuasi menggunakan ambulans. Sebanyak 4 bus rombongan haji asal-asahan terlibat tabrakan beruntun di jalan lintas Sumatera meranti asahan Sumatera Utara pada Jumat siang. Akibat kecelakaan, bus mengalami rusak berat di bagian depan bus dan pecah kaca. Selain itu, seluruh penumpang bus haji panik dan terpaksa dievakuasi keluar bus. Sementara sejumlah penumpang bus haji yang mengalami trauma dan syok dievakuasi menggunakan ambulans. Sebelum kecelakaan terjadi, mobil patroli tengah mengawal 7 bus rombongan haji. Di TKP, mobil bus dari arah perlawanan tidak mau mengalah, sehingga bus robokan haji merai mendadak, hingga tabrakan beruntun tidak terhindarkan. Jadi yang kita dapat informasi dari bus satu, ketika patwal sudah keluar, itu ada mobil yang tiba-tiba masuk. Masuk yang akhirnya bus pertama itu tidak bisa menghindari, sehingga dia harus remendadak, nah ini yang berakibat kepada bus berikutnya menjadi tabrakan beruntun. Ada berapa mobil bang yang terlibat tabrakan beruntun? Sekiranya empat. Untuk melanjutkan perjalanan, jemaah haji dipindahkan menggunakan mobil lain, sedangkan korban trauma dan luka ringan di bawah kerumah sakit terdekat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan.